selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak kata yang paling pantas untuk kita ucapkan melainkan puji syukur kita kepada Allah SWT karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita baik nikmat islam nikmat iman nikmat kesehatan maupun nikmat kedamaian oleh karena itu tidak kita bersyukur atas seluruh nikmat itu dan tidak lupa salat serta salam kepada junjungan kita Nabi Akhir Zaman Nabi Muhammad SAW dan teruntuk para keluarganya para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya sampai hari kiamat gelap kaum muslimin dan pemirsa salam TV yang semoga dirahmati Allah SWT duduknya hanya di depan kaum muslimin ingin membawa sebuah nasihat yang singkat dan nasihat ini terutama untuk dirihani pribadi dan untuk antum semua para hadirin nasihat itu yang bertemakan tentang tipu daya dunia Ya Ikhwan Ufid Din sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah sebuah permainan senda gurau dan kesenangan yang semuh bahkan kesenangan yang manipu kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang sangat kecil sedikit dan tidak ada artinya bahkan kehidupan dunia ini dinamakan dengan dunia karena dia rendah dan hina karena dunia ini diliputi dengan penuh dengan sahwat dan berbagai macam-macam fitnah oleh karena itu Allah SWT berfirman dan tidaklah kehidupan dunia ini melayankan hanya senda gurau dan permainan dan sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat kalau mereka mengetahuinya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang akiki kehidupan yang sebenar-benarnya yaitu terus menerus tetap kekal dan abadi Nabi kita Muhammad SAW memberikan perumpamaan bahwasannya dunia ini seperti setetes air yang ada yang ada berada di jari kita sedangkan akhirat itu seperti samudera yang membentang luas sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Wallahi kata Rasulullah beliau memulai katanya dengan Allah bersumpah menandakan bahwasannya yang beliau sampaikan benar-benar serius seandainya dunia ini dibandingkan dengan akhirat seperti salah seorang yang diantara kalian meletakkan jarinya asara Yahya bis sababa perawi hadisnya bernama Yahya mengsyaratkan jari telunjuk menandakan salah satu diantara kalian dunia itu seperti mencelupkan jari telunjuknya fil yami yaitu di dalam lautan fanzor bimatarji maka lihatlah apa yang dibawa jari ini artinya dunia itu seperti salah seorang diantara kita yang mana kita mencelupkan jari telunjuk kita ke dalam lautan kemudian ketika kita angkat dan kita melihat sisa-sisa air yang ada di tangan kita di jari telunjuk kita maka itulah ibarat dunia sedangkan akhirat adalah semudera yang membentang luas tadi yang kita jatuhkan jari telunjuk kita pemirsa rahimakumullah ta'ala insyaallah kita lanjutkan kajian kita setelah berikut kaum muslimin dan pemirsa salam tv rahimakumullah dan insyaallah kita kembali lanjutkan kajian kita yang mana disebutkan tadi bahwasannya dunia itu seperti salah seorang diantara kita yang meletakkan jari telunjuknya ke dalam lautan maka apa yang diangkat jari telunjuknya dan sisa-sisa yang ada di jari telunjuk maka itulah dunia sedangkan akhirat yaitu lautan samudera yang membentang luas dari Jabir sahabat Jabir radiyallahu'an menceritakan bosannya rasulullah salallahu alaihi wassalam berjalan melewati pasar dia berjalan melewati pasar sedangkan banyak manusia di sekitar beliau ketika beliau melewati pasar rasulullah menjumpai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil ini menandakan bahwasannya anak kambing jantan ini cacat dan itu anak kambing jantan ini mati menandakan bahwasannya dia telah menjadi bangkai ketika melihat itu rasulullah memegang telinganya dan mengatakan bertanya kepada orang-orang di sekitar beliau siapakah di antara kalian yang mau membeli kambing jantan ini anak kambing jantan ini dengan harga 10 dirham maka orang-orang di sekitar belum berkata menjawab sungguh kami sama sekali tidak tertarik sama anak kambing jantan ini apa yang bisa kami perbuat artinya tidak berguna anak kambing ini tidak bisa dimakan tidak bisa dibuat apa-apa kemudian rasulullah bertanya lagi kepada orang di sekitarnya siapakah di antara kalian yang mau memilikinya maka orang-orang sekitarnya mengatakan demi Allah kalaupun anak anak kambing jantan ini hidup maka dia cacat karena kedua telinganya kecil kata mereka apalagi dia sudah mati menjadi bangkai mendengar jawaban mereka Rasulullah bersabda 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 daripada kalian satu kepada fitnah dunia tidaklah kita berusaha berusaha berdoa agar Allah selamatkan kita dari fitnah dunia dan fitnah harta karena sesungguhnya fitnah dunia itu sudah banyak membinasakan banyak manusia bahkan Nabi kita sendiri Rasulullah mewanti mewanti akan hal ini yang beliau khawatirkan menimpa umatnya ini fitnah dunia dan fitnah harta oleh karena itu Rasulullah bersabda fawallahi demi Allah mal faqra aksha alaikum tidaklah kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian walakini aksha alaikum antu besat dunia alaikum tetapi yang aku khawatirkan kepada umatku kepada kalian dibentangkan dunia ini untuk kalian sebagaimana dibentangkan orang-orang sebelum kalian dan kalian pun berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang sebelum sebelum berlomba-lomba dan dunia pun membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian ya ikhwan kita sebagai seorang muslim Allah ciptakan di muka bumi ini di dunia ini tugas kita hanya beribadah kepada Allah mengabdikan seluruh jiwa raga kita hanya untuk Allah jangan asik sibuk mengejar keuntungan keuntungan duniawi bukankah Allah ta'ala berfirman tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku oleh karena itu jangan tertipu seorang muslim kepada kehidupan dunia ini sehingga dia lalai dalam beribadah kepada Allah kita tidak melarang seorang mencari nafkah seorang suami mencari nafkah tidak bahkan kita katakan mencari nafkah itu wajib akan tetapi tidaklah dia mencari nafkah sesuai kadarnya untuk kehidupan dunianya kesibukan dia bekerja berusaha dan lain lain jangan jadikan dia membuat dia lalai dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ya pemirsa salam TV rahimah kumullah dan insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan kajian kita kembali Kita lanjut di kajian kita Sebagaimana disebutkan tadi Kita ini seorang hamba Tugas seorang hamba Hanya beribadah kepada Allah Jangan dia hasil Sibuk Mengejar Keuntungan-keuntungan dunia Kita bukan Melarang Seorang mencari nafkah Bahkan kita katakan Mencari nafkah itu wajib Akan tetapi Tidaklah seseorang itu Mencari nafkah sekedarnya Untuk kehidupan dunia Kesibukan dia Dengan bekerja Berdagang Berusaha Lembur dan lain sebagainya Janganlah membuat dia Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Kau muslimin Yang semoga berbahagia Wajib diingat Ketika kita beribadah kepada Allah Berbuat ketaatan kepada Allah Dengan ikhlas dan itibat tentunya Mengikuti sunnah rasul yang benar Serta terus senantiasa meningkatkan ketakwaan ini Maka Itu dapat mendatangkan rejeki dan membuka rejeki Dan bisa menutup kefakiran Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Maka Allah berikan dia jalan keluar Wa yarzukuhu min haisula yahtasib Dan Allah akan berikan rejeki Kepadanya Dari harta yang tidak disangka-sangka Sungguh seorang muslim Dan muslim Jangan tertipu akan hidup Di dunia ini Hendaknya kita Menghabiskan waktu kita Dengan hal yang bermanfaat Menghabiskan waktu kita Hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Kebanyakan manusia itu Terlalaikan Anda ngomong gini Bukan berarti Anda tidak lalai Anda mengingati Buat diri Anda pribadi Buat antum semua Supaya kita cermati Kebanyakan manusia terlalaikan Sehingga Banyak waktu yang terbuang sia-sia Hanya untuk mengejar dunia Waktu yang dia punya Dari pagi Hingga malam Hanya untuk mengurusi-mengurusi dunia Seperti mencari nafkah Bekerja Lembur Berdagang Mengerjakan tugas-tugas Soal sekolah Kuliah Kantor Dan lain-lainnya Sedangkan kita tahu Bahwasannya Rezeki itu Pasti datang Bukankah setiap Anak yang dilahirkan Di muka bumi ini Pasti membawa Rezeki Tetapi Ya Ikhwan Perlu diencamkan Yang tidak Pasti itu Keadaan kita Di hadapan Allah Pada hari kiamat Itu yang tidak pasti Apakah amalan kita Diterima atau tidak Apakah kita Masuk surga Atau masuk neraka Oleh karena itu Janganlah kita Tertipu Dengan kehidupan Duniawi ini Oleh karena itu Jangankan Janganlah dunia ini Menjadi tujuan kita Ma'asir al-Muslimin Pemirsa salam tipi Yang semoga berbahagia Oleh sebab itu Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Dan para sahabatnya Mereka mencapak Mencampakkan dunia Di belakang punggung mereka Dunia mereka Abaikan Bahkan mereka Tidak merasa Nyaman hidup Di dalamnya Mereka Meninggalkannya Dan tidak Pula mengejarnya Bagi mereka Dunia ini Penjara Bukan surga Sehingga Mereka Bersikap Selalu bersikap Zuhud Dalam Arti Sebenarnya Kalaupun Seandainya Mereka Menginginkan Kehidupan Dunia Para sahabat Nisaya Mereka Akan mendapatkannya Tapi mereka Tidak mau Sungguh Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Itu Pernah Ditawarkan Kunci-kunci Perbendaraan Dunia Tapi Beliau Menolaknya Dunia Juga Pernah Ditawarkan Oleh para Sahabat Tapi para Sahabat Sama sekali Tidak terpengaruh Bahkan Para sahabat Tidak pernah Menukar Akhiratnya Dengan Dunianya Oleh karena Itu Sebelum Kajian Ini Kita tutup Ada Satu Ucapan Yang Sangat Luar Biasa Indah Ucapan Ini Dituturkan Oleh Sahabat Ali Bin Abi Talib Duh Mengatakan Irtahalatid Dunia Mudabirotan Sungguh Dunia Ini Pasti Akan Meninggalkan Kita Wartahalatil Akhiramu Kebilatan Dan Akhirat Pasti Akan Datang Dan Setiap Di antara Keduanya Dunia Dan Akhirat Masing-masing Memiliki Anak Pakunu Min Abna Al Akhirah Maka Jadilah Anak Anak Akhirat Walatakunu Min Abna Id Dunia Jangan Menjadi Anak Anak Dunia Falyam Pada Hari Ini Di Dunia Amalun Walah Isab Hari Kita Untuk Beramal Bukan Untuk Dihisab Godan Isabun Walah Amal Dan Besok Hari Kita Diisab Dan Tidak Ada Kata Beramal Mungkin Hanya Ini Yang Bisa Anda Sampaikan Kepada Hantum Semua Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberi Kekuatan Kita Istiqamah Di Jalannya Dan Menghindarkan Kita Dari Pitna Dunia Dan Pitna Harta Kita Tutup Dengan Doa Kafr Majlis Subhanak Allah Mabiyamdika As'adu Allah Ilaha Ila Anta Astakiru Kau Atubu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı